Intro Obat keren, obat ganteng, obat cantik, lihat video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Ade Bebas Kali ini nge-vlog lagi nih guys Nge-vlognya rada berbeza Kenapa berbeza? Ya berbeda lah, nah kali ini nge-vlog tentang politik nih Jadi biasanya di channel Ade Bebas tuh ngobrol tentang dunia pule, pohon pule Tapi kali ini nge-vlognya tentang ngomong politik ya gak apa-apa lah Lagi rame nih sekarang pemilihan presiden Politik dan pemilihan presiden itu ya sama saja sih politik juga ya guys Soalnya pemilihan presiden itu bisa jadi calon presiden Karena diusung partai politik begitu Karena diusung partai Partai itu isinya apa? Isinya orang-orang politik semua Tapi sebelum lanjut Jangan lupa like dan subscribe-nya Komentarnya di channel Ade Bebas Ya namanya Ade Bebas mah Nge-vlognya ya bebas ya guys Bebas tentang apa-apa-apa saja Biasanya nge-vlog tentang pohon pule Pohon pule itu tanaman perindang Yang biasanya ya orang-orang pada pengen beli pohon pule di channel Ade Bebas Nomor whatsappnya 089-540-123-1363 Lokasinya di Pundong, Bantul, Yogyakarta Kali ini nge-vlog bukan pohon pule nih guys Jadi tukang pohon pule Tukang pohon pule itu saya ya guys Tukang pohon pule Ngomongnya apa belit Bicara tentang politik dan calon presiden Silahkan lah Sekarang lagi rame nih Pemilihan presiden Pemilihan presiden atau partai politik Anda bebas mau memilih Pak Anies silahkan Pak Ganjar silahkan Pak Prabowo silahkan Kalau saya sendiri Ya bebas ya guys Kalau saya sendiri jujur saya suka Pak Ganjar nih Kenapa? Karena suka Pak Ganjar Orangnya ya fair, baik Menurut saya ya guys Tapi kalau menurut Anda tidak baik Itu haknya Anda Ini Anda memilih Pak Anies juga silahkan Itu haknya Anda Anda memilih Pak Prabowo juga silahkan Itu haknya Anda Kali ini Tukang pohon pule ngomong politik nih Jadi buat para teman-teman Buat para subscriber-subscriber Buat para teman-teman yang nonton channel Ada bebas Kita jangan terlalu panatik Memilih inilah Memilih itulah Itu bebas ya guys Itu haknya Anda semua Anda mau pilih Pak Prabowo silahkan Mau pilih Pak Anies silahkan Mau pilih Pak Ganjar juga silahkan Kita tetap nanti jadi rakyat biasa Anda mau cari kerja juga tetap Anda mau cari mahesa Kebutuhan sehari-hari itu juga tetap Anda Jadi kita tidak usah panatik Kalau tidak memilih ini Nanti begini Kalau bohong itu guys Politik itu bohong Ya paling tidak Paling tidak kita pengennya Indonesia itu aman Tentrem Tentrem Tidak ada keributan Itu saja Mau yang jadinya Pak Ganjar silahkan Pak Anies silahkan Pak Prabowo silahkan Yang penting Indonesia itu aman Sejahtera Tidak ada perang-perangan Ya guys Nah kali ini Tukang pohon Tukang pohon pule Kayak saya ini Bicara pohon Bicara politik Bukan bicara pohon Ya guys Kali ini Jadi buat para teman-teman nih Jadi buat para teman-teman Yang kader-kader Mungkin terlalu panatik Itu Jangan ya guys Apalagi disisipi Dengan kata-kata agama Wah itu Sangat bahaya Menurut saya itu Tidak bagus itu Kalau tidak memilih ini Raka Kalau tidak memilih ini Surga Wah ya itu Menurut saya tidak ya guys Agama itu agama Kalau Anda solatnya benar Anda sodakoh benar Anda Ya membaca Al-Quran Apa itu benar Ya itu jelas ya guys Kita akan mendapatkan surga Yang penting Orang itu Menetepi Al-Quran dan hadis Itu aja Udah jelas Tapi kalau Anda Dengan politik ini Membahas-membahas Tentang agama Itu menurut saya Tidak baik Walaupun itu Ulama Ustad Habib Ataupun siapa Itu tidak usah didengar ya guys Kalau menurut saya itu Yang penting Anda Memilih ini Silahkan Memilih itu silahkan Tidak usah panatik Panatikan Walaupun itu yang ngomong Itu yang ngomong Kiai atau ulama Atau habib sekalipun Tidak usah didengar Kalau untuk urusan agama Politik ya Politik ya guys Anda memilih Pak Anies Silahkan Memilih Pak Prabowo Silahkan Memilih Pak Ganjar Silahkan Itu bebas Di dalam Di dalam politik Indonesia Yang penting aman Tenterm negara kita Tidak ada rusuh-rusuh Tidak ada keributan Yang Menang ya Wajib Menghargai Yang kalah Yang kalah juga Ya wajib Legowo Gitu aja ya guys Untuk para calon-calon presiden Mudah-mudahan Nonton nih Channel Ade Bebas Ade Bebas Tukang pohon pule Kali ini nge-plognya tentang Politik dan Calon presiden Indonesia Di tahun 2023 Nanti pemilihannya 2024 ya 2024 itu Ada pemilihan presiden ya guys Silahkan Anda milih Yang Anda sukai Yang Anda cintai Mungkin sekeluarga akan memilih ini Mungkin sekampung mau memilih ini Atau sekelurahan mau memilih ini Silahkan Tidak ada larangan Yang penting Tidak ada intimidasi Tidak ada Politik-politik Yang mengatasnamakan agama Jangan ya guys Soalnya tiga calon ini Semuanya juga Orang-orang yang Barbasisnya Berbasis Islam semua Tidak Berbasisnya Berbasis Tidak ada non-Islam Semuanya Islam semua Ada pun dari Pak Anies Udah jelas Wakilnya itu Pak Caimin Caimin itu Warga NU Begitu juga dengan Pak Ganjar Pak Ganjar juga Wakilnya Pak Mahmud MD Wakil Presidennya Itu juga orang Madura Yang memang orang Madura Kental dengan agamanya Dan Pak Ganjar sendiri Akrab dengan Para ulama-ulama Dan Pak Prabowo sendiri Pak Prabowo sendiri Juga kenal sama ulama-ulama Terus Wakilnya Pak Gibran Pak Gibran Pak Gibran Wali Kota itu Juga kenal sama agama Agama Kiai-Kiai Jadi intinya Tidak ada yang Tidak anti-Islam Semuanya Islam semualah Pokoknya buat para teman-teman Jangan lupa like dan subscribe-nya Komentarnya Ngomongnya kali ini Agak berbeza nih Konten kali ini Ada salah-salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya Yang mau pengen beli pohon pule Silahkan hubungi nomor Whatsapp saya 089-540-123-1363 Disini Konten kali ini Rada berbeza Bicara politik Bicara politik ya guys Kalau anda mau Dilalahnya Saya memilih Pak Ganjar Yang jadinya Pak Anies ya Silahkan Yang jadinya Pak Prabowo Juga silahkan ya guys Tidak ada larangan Yang penting Indonesia Goyo berukun Aman Tidak ada aneh-aneh Tidak ada kerusuhan Mungkin yang jadinya Pak Prabowo Ya silahkan Nah itu juga haknya Pak Prabowo Yang penting kita politik demokrasi Seperti itu aja Ada salah-salah kata Mohon maaf See you Love you Bye bye